Pertanyaan reka-rekaan yang mengatakan bahwa sepatu Bata ini tutup, bangkrut. Saya pastikan tidak ada satupun gugur. Oke, saya di sini dari kantor hukum ANF, Paukom. Kebetulan saya dikontrak oleh PT Bata sebagai konsultan hukum, sebagai penasihat hukum daripada PT Sepatu Bata DBK. Nah, tadi sudah diterahkan sama Bu Prima, selaku H.A. Direkturnya, maupun dari teman-teman Mas Isa dan lain-lain. Sepatu Bata ini akan launching beberapa produk di tahun 2025, yang dimana produk ini untuk semua kalangan. Mungkin bagi masyarakat ataupun masyarakat Indonesia di tahun 90-an ini, merek sepatu Bata ini sudah sangat familiar. Akan tetapi, ada isu dari pertanyaan reka-rekaan yang mengatakan bahwa sepatu Bata ini tutup, bangkrut. Saya pastikan tidak ada satupun gugatan pilot daripada pendor-pendor yang lain. Jadi, semua masih sehat. Tidak ada isu-isu pilot. Jadi, karyawan yang di PHK karena berbagai hal, bukan karena pilot atau bangkrut. Jadi, ini adalah perusahaan milik asing yang lahirnya tahun 1930. Jadi, lebih tua daripada Republik Indonesia. Nah, oleh karena hal tersebut, perusahaan ini eksis untuk membangun negeri, membangun bangsa. Jadi, teman-teman, nanti yang ikut memberitahukan kepada masyarakat Indonesia, sepatu Bata ini masih eksis. Itu, kami sangat berterima kasih. Akan tetapi, dengan adanya PT. Sepatu Bata ini juga memiliki program corporate social responsibility yang ikut sama-sama membangun negeri untuk menyongsong Indonesia emas 2045. Nah, dengan program-program yang ada seperti saat ini adalah sekolah kami, ini ibunya salah satu gurunya, ini adalah dampak daripada pembelian produk-produk di produk-produk sepatu Bata. Makanya, saya himbau kepada masyarakat Indonesia, kalau membeli sepatu Bata juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, oleh karena hal tersebut, nanti di 2025 ada produk-produk barunya tidak kalah saing dengan produk-produk sepatu branded serupa. Dan oleh karena hal tersebut, saya sampaikan kembali bahwa PT. Bata masih eksis, masih sehat, dan sudah di Republik ini sudah ada hampir 80 tahun lebih dari 1930. Jadi, perusahaan ini masih sehat, masih berdiri, dan kalau ada isu-isu bangkrut itu kami pastikan. Tidak ada sekalian, kalian cek ada nggak gugatan pilotnya atau gugatan dikatakan pilot PT. Sepatu Bata. Itu bisa dipastikan di pengadilan, jika memang kurang yakin kalau PT. Sepatu Bata ini masih eksis. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih.